Bersama lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga selasa malam menembus angka 15.029 rupiah. Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negeri Paman Sam membuat transaksi dolar peningkat di beberapa money changer. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan. Bahkan, tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah melewati angka 15.000 rupiah hingga selasa malam. Melemahnya nilai tukar rupiah ini membuat money changer ramai dikunjungi warga pada selasa siang. Salah satunya di money changer VIP di Menteng, Jakarta, Pusat. Pada selasa siang, kurs beli dolar Amerika Serikat berada di level 14.790 rupiah. Sementara kurs beli dolar Amerika Serikat berada di level 14.830 atau naik 60 poin dari angka sebelumnya. Meningkatnya kurs mata uang dolar terhadap rupiah ini merupakan angka tinggi sejak 2 hingga tahun terakhir. Siang kalau untuk penjualan di VIP kita terimanya di 14.790 rupiah, kita jualnya di 48.30 rupiah. Peningkatan sih dibanding hari Jumat sekitar 60 poin ya, 60 poin dibanding hari Jumat. Tapi sudah sekan dari kemarin sudah ada ke peningkatan kenaikan kurs dolar ya. Tingginya di tukar dolar terhadap rupiah ini dimanfaatkan pemilik dolar untuk menukarkan dolar mereka ke kurs rupiah untuk meraup keuntungan. Yang pertama kan nilai tukar tinggi. Pas kebetulan ada kebutuhan yang harus ditambahin lah. Ketika ada dolar ya kita kesini gitu. Ya momennya pas lagi dolarnya pik seperti ini. Nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan terhadap luar Amerika Serikat, namun pelemahan rupiah tidak sendiri. Beberapa mata uang negara lain turut melemah akibat strategi ekonomi Amerika Serikat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, AINews melaporkan.